halo teman teman berjumpa kembali dengan gardening at home kali ini di musim gugur sekarang aku mau memperkenalkan bungaku ya aku udah jarang update ya sekarang ini beberapa bungaku ya teman teman ini salah satu koleksi bunga sinia ku teman teman nah ini kemarin itu aku beli bunga sinia yang biasa aja ya dan ternyata warnanya itu hampir sama seragam pink pink semua teman teman ini nanti mau aku panen meskipun gak begitu banyak tapi mau aku panen nih nanti teman teman rencananya mau aku potongin ini bunga bunganya ya cantik sekali bukan oke nanti aku akan liatin bunga bungaku yang lain ya teman teman ada beberapa bungaku disini ya yang apa namanya bunga bunga dahli aku juga udah pada cantik pekar cuma aku belum pernah mengupload lagi bunga bunga dahli aku ya yang udah pada mekar karena memang kadang aku tuh suka lupa teman teman oke kita lanjut yuk nah ini teman teman salah satu koleksi dahliya dari jenis dinner plate di kebun ya ini namanya aku lupa namanya ini nanti aku lihat lagi deh ya namanya ini udah usia sekitar 5 tahun sejak aku tanam dari awal dulu dan aku selalu replant 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 lagi umbinya dan kali ini pada mulai bermekaran cantik cantik semua teman teman rata rata di kebun gue ini yang paling banyak jenis yang ini eh apa nih namanya aku lupa ini soentel kalau gak salah ya namanya ini cantik banget teman teman gede banget bunganya terus nanti ini mau aku ambilin bunga ini ya ini karena ini bunganya cantik sekali nanti mau aku ambil ini bunganya karena hari ini sepertinya akan frost ya jadi aku mau ambil bunganya nih nanti ini ada beberapa bunga juga disini yang udah mulai agak jelek tapi masih tetap bagus bunga bunganya disini ya teman teman ini apa namanya aku lupa nih kalau yang ini lady darling ya yang ini nih ini lady darling cantik ini bunganya yang ini kalau gak salah ini gak ada namanya apa ya dulu aku belinya ini dia di aldi kalau gak salah ini yang jenis pendek ini ya tapi ini tetap cantik benar beletnya teman teman ini ya udah mulai agak jelek disini ya bunga bunganya tapi tetap cantik meskipun jelek yuk kita cek lagi nah disini juga udah mulai pedak jelek ini udah mulai aku potongin ya ini yang dahliya becolor dia jadi jenis yang biasa ya ini juga usianya udah agak tua teman teman ini ini soentel yang itu ya ini tinggi banget ini sampai 2 meteran kayaknya ini yang aku suka di warnanya sama aja tapi warnanya cantik teman teman ini udah mulai agak jelek bunga bunganya karena hujan ya jadinya bunganya kalau hujan tuh bunganya seperti ini teman teman jadinya nih cantik tapi kalau hujan jadi jelek bunganya karena memang dahli tuh gak bisa kena hujan aslinya teman teman jadi cepet jelek ya ini akita teman teman ya tapi tahun ini akitaku cuman sedikit banget ya paling banyak itu soentel sama yang bicolor tadi itu ya ini white snow kalau gak salah namanya ya ini paling banyak yang seperti ini teman teman ini fasio mecos ini udah beberapa kali kupotong ini sekarang cuma tinggal segini ini aslinya gede banget yang awal awal mekar itu gede banget teman teman tapi yang sekarang udah gak begitu besar ya oke itu udah jelek banget kita cek lagi tempat lain nah yang disini juga lagi sama soentel ya soentel kalau gak salah ini namanya ini tinggi banget teman teman aku suka nih dari dalian seperti ini cantik soalnya ini ini aku lupa namanya yuk cek itu tempat lain lagi udah agak jelek ya ini udah jelek ini harus dipotongin yang ini ini juga jelek ini sebenarnya bagus cuman udah pada jelek teman teman ini cantik ini cantik cantik-cantik semua hanya udah pada jelek sekarang pada jelek sekarang ini udah pada jelek-jelek semua ini ini baru nih aku beli kemarin ini juga cantik banget ini karena udah mulai pada jelek tuh ya ini udah harus dipotongin lagi lilinya ini yang rot cantik juga nih ini rot juga nih itulah di darlen di darlennya cantik nih kebanyakan warnanya ini teman teman aku lupa namanya yang ini nih cantik banget ini udah pada mau habis teman teman ini musimnya udah berganti sekarang nah ini Rebecca Ward kalau gak salah tahun ini jelek banget Rebecca Ward ya yuk cek hidot lagi di tempat lain ini udah mulai jelek banget ya cuacanya hujan mulu jadinya seperti ini teman nanti aku mau ambilin ya udah pada jelek belum aku beresin nah ini Kevin Kevin Float Light ini masih ada untungnya nih Kevin Float Light ini juga Snow Crystal ya ini bijinya bisa aku ambilin nanti ini Snow Crystal ini si Rosen Dahli aku lupa namanya ini nah ini juga cantik ini aku lupa ini namanya teman teman itu Aster ya nah ini juga aku lupa yang Bicolor ini nah yang disini udah pada jelek memang harus aku potongin lagi ini nah ini ini cantik banget tapi aku lupa namanya ini nah ini lagi juga sama nih ini tadi so oke teman teman aku mau potongin sekarang dahlinya nanti kita lihat yuk halo teman teman ini bunga bibis kusku atau bunga sepatu kembang sepatuku ya sekarang ini mekar banyak sekali teman teman dan ini bunganya ada dua jenis ya dalam satu pohon ada dua warna bukan warna apa sih namanya dua model nih model pertamanya seperti ini nih ya gak tumpuk model pertamanya terus model keduanya tumpuk cantik banget ya aku suka banget nih yang warnanya ini gede nih bunganya teman teman tuh cantik bunganya tuh cantik cantik banget ini bunganya ini udah mekar dari beberapa hari ini bungaku yang paling besar teman teman yang paling tinggi juga nih bunganya cantik gimana menurut kalian kalian suka ini yang tahan winter ya hibiscusnya kalau disini namanya sam ibis ya atau aku lupa nama hibiscusnya bukan rosasinensis ya moseotos kalau gak salah apa ya aku agak lupa yang jenis ini jadi ini kalau banyak kadang ada yang tunggal ada yang double ini aku punya sebenarnya ini double teman teman ya tapi ini bisa jadi tunggal kadang jadi tunggal nih ini lumayan gede sekarang teman teman bunganya tuh ini udah mulai agak jelek karena apa namanya panas banget hari ini tuh disini cantik tuh teman teman tuh ya gede banget bunganya cantik banget teman teman bunganya mbak cincang